Informasi pertama pemirsa, tim unit Satreskrim Polsek Sumber Sari Jebar membekuk tiga pengedar obat keras berbahaya atau okerbaya. Dua dari tiga pelaku yang diamankan adalah pasangan kekasih yang kerap beroperasi mengedarkan okerbaya di rumah kos di kawasan kampus dengan sasaran pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Tiga orang pelaku pengedar obat keras berbahaya atau okerbaya diamankan tim unit Satreskrim Polsek Sumber Sari di tiga tempat berbeda dalam operasi tunpas narkoba di wilayah hukum Polres Jebar. Dari tiga pelaku yang diamankan, dua di antaranya merupakan pasangan kekasih yakni Riyadu Solihin dan Zerli Anna Mutiara, warga kecamatan Sumber Sari Jebar. Pasangan kekasih ini kerap beroperasi mengedarkan okerbaya dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Serta pekerja yang tinggal di rumah kos di kawasan kampus Universitas Jembar. Sedangkan satu pelaku lainnya yakni Muhammad Agus yang merupakan pemasok okerbaya kepada pasangan kekasih ditangkap petugas di wilayah lain di kecamatan Kalisat Jembar. Selain mengamankan tiga pelaku, petugas juga menyita ribuan okerbaya siap edar yang telah dikemas dalam plastik dan uang tunai hasil penjualan okerbaya lebih dari 1 juta rupiah. Di tempat kos antara ZA, ZA yang cewek itu dengan pembeli, pembelinya tidak ada hari. Kemudian ZA itu setelah kita interogasi, kembangkan, mengambil dari pacarnya yang bernama RS. Nah kemudian RS kita lakukan pembayai paksa dan kemudian kita kembangkan lagi dari RS ternyata barang tersebut didapat dari luar wilayah Sumber Sari yaitu di wilayah kecamatan Kalisat. Kita langsung melaksanakan dengan rekan-rekan panit satu, dua, tiga juga anggota reskrim juga saya sendiri memasangkan pengejaran ke wilayah Kalisat. Dan di sana kita berhasil melaksanakan tangkap tangan atau tertangkap tangan waktu si MAF itu melakukan transaksi penjualan obat-obat tanpa izin edar tersebut. Dan sewaktu kita lakukan penangkapan diketemukan barang bukti untuk pil putian yang berlogo Y sebanyak 975 putir yang pil kuning DMP sebanyak 628 putir dan uang tunai 1.041.000 rupiah. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun penjara. Dari Sumber Sari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.